Tata cara ataupun langkah bagaimana sih sebenarnya untuk menggadaikan televisi baik TV LED atau teman-teman yang Video ini dipersembahkan oleh Radar Edukasi berbagi wawasan menambah pengetahuan Halo teman-teman Radar Edukasi pada video kali ini Kita akan membagikan tata cara ataupun langkah bagaimana sih sebenarnya untuk menggadaikan televisi baik TV LED Atau teman-teman yang pengen menggadaikan Smart TV di Pusat Gadai Indonesia atau PGI Nah teman-teman yang pengen menggadaikan ini di Pusat Gadai Indonesia khususnya barang-barang seperti halnya Barang-barang elektronik ya khususnya TV ini Nanti teman-teman ada beberapa hal yang harus dibawa Salah satu diantaranya itu teman-teman syaratnya teman-teman membawa kartu tanda penduduk ataupun SIM Jadi teman-teman diharuskan untuk membawa itu Nah selanjutnya setelah itu kalau tidak ada teman-teman diminta untuk membawa paspor juga Nah untuk televisi nanti akan dicek tuh dicek biar kondisi dan tipe ataupun merknya Nah jadi akan dicek setelah dicek nanti berapa sih taksiran harga maksimal yang bisa teman-teman pinjam Nah teman-teman pastikan juga televisi atau Smart TV itu adalah barang atau milik sendiri ya Terus TV atau Smart TV itu dalam keadaan baik dan normal Televisi asli gitu Nah selanjutnya kelengkapannya Kalau Televisi itu teman-teman itu harus kardusnya seperti itu ya Dan berangkas yang lainnya yang ada dalam kelengkapannya atau full set Nah untuk teman-teman nanti administrasinya itu 1% dari pinjaman yang kalian pinjam di pusat gadai Nah untuk perbulannya dikenakan 10% tolerasi keterlambatan bisa terlambat itu 1 hari ya teman-teman Untuk nanti perpanjangannya setelah 1 bulan itu 11% teman-teman Dan pinjaman itu bisa diangsur pas tanggal atau sebelumnya Atau bisa juga teman-teman membayar yang 10% atau 11% tadi gitu Nah untuk nanti setelah barang itu lunas teman-teman Teman-teman datang ke pusat gadai sendiri ya dengan mengambil barangnya Dan menunjukkan identitas tadi gitu Untuk barang-barangnya ini nanti akan disegel atau akan dikemas Dan akan disegel Jadi barangnya ini tidak dipergunakan oleh karyawan pusat gadai Nah seperti halnya televisi atau smart TV ini Nah teman-teman semuanya Kalau misalnya teman-teman nggak bisa datang Teman-teman kalau dibakilkan dalam proses pengambilannya Itu harus ada surat kuasa bermatra yang ada tanda tangan Nah selanjutnya pengambilan elektronik Notanya ketika kita menggadehkan barang elektronik Hilang notanya Itu nanti dari admin akan membuatkan stablenya Seperti itu teman-teman langkah ataupun tahapan Dalam teman-teman semuanya menggadehkan barang elektronik Khususnya televisi atau smart TV di pusat gadai Semoga saja video ini bermanfaat Terima kasih telah menonton Bye-bye